Hai hari kedua pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Madiun pasangan Maidi Bagus Panuntun resmi mendaftarkan diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Rabu siang 28 Agustus 2024 di antara ratusan simpatisan dan pendukung Maidi Bagus bersama 11 parpol pengusuh disambut oleh anggota KPU untuk menyerahkan berkas pendaftaran dalam keterangannya Maidi Bagus mengaku siap bertarung pada pilkada 2024 pihaknya bakal mengusung program-program untuk membawa kota Madiun lebih baik Hai perasaan saya jelas negara apa artinya partai politik pengusuh saya sudah mantap pengusuh saya yang kedua tim bentuk majibat itu ke administrasi semuanya rata hingga nanti insyaallah proses kesehatan di insyaallah ya untuk menghadiri keadaan yang penting membuat membangun itu kita harus buyok berukun agar wisatluso Madiun dan sejarah kondisi-kondisi ini tentunya harus disadari kita bersama harus kita kedepankan sehingga kalau itu kedepankan masyarakat dari awal sudah sejahtera paling tidak lahir dan batin ini ya yang kita akan kita lakukan itu pak targetnya berapa suara nanti pak seolahnya Pak ya yang jelas target itu di dalam kompetitif kita harus doakan masyarakat Madiun semuanya tadi sudah disampaikan partai politik bahwa kita ini jagurnya yang jelas program di dalam masyarakat apapun perubahan di dunia apapun perubahan di dunia siapa yang bisa ikut merubah bisa ikut mengikuti perubah tidak jadi korban perubahan SDM tidak boleh di keduakan program SDM 101 ini yang paling penting apapun perubahan IT itu dibuat oleh SDM yang berkualitas sementara itu hingga hari kedua pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Madiun baru satu pasangan bakal calon yang mendaftar pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Madiun untuk pilkada serentak 2024 di kota Madiun hari ini kita ada satu bakal pasangan calon bagaimana tadi yang sudah kita laksanakan terus kemudian untuk pemeriksaan berkasnya baik itu berkas yang dibawa secara fisik maupun yang ada di silon sudah lengkap dan benar-benar dalam tanda kutip berkas yang secara fisik yang tadi empat saya sebutkan itu nah itu sudah kami teriksa itu benar dan kemudian yang di silon sudah lengkap artinya hari ini bakal pasangan calon yang didaftarkan oleh gabungan partai politik itu sudah dinyatakan diterima dan berkasnya lengkap dan benar kalau surat pemberitawannya belum belum kami terima untuk calon yang lainnya kita tunggu saja nanti kita diterima nanti akan kami taburkan masuk pada pihak-pihak terkait tahapan berikutnya untuk bakal pasangan calon yang sudah kita terima pendaftarannya adalah pemeriksaan kesehatan tadi sudah kami berikan juga pengantar pemeriksaan kesehatan dan nanti dari tim bakal pasangan calon yang akan mengisi link yang sudah di-share oleh kami untuk dijadwalkan pemeriksaan terdata oleh rumah sakit yang sudah kita tolong seperti ini di rumah sakit dokter sutomo surabaya pertimbangannya apa pertimbangannya kelengkapan karena memang di 1090 surat KPURI itu ada beberapa ada banyak ya bukan beberapa banyak item yang harus dipenuhi dan wajib diperiksa dan yang ada lengkap ada di dokter sutomo seperti diketahui KPU Kota Madiun masih membuka pendaftaran peserta pilkada hingga tanggal 29 Agustus 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat dari Madiun tim liputan Garda TV terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!